Intro Kasih eho sedikit ya Halo C C Mantep ini 222 speaker Oke brother ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto Video kali ini kita akan review Disini sudah ada Mac hitam Ini speaker 12 in Sudah ada contoh disini ya Kita lihat disini 1300 watt Kita buka dulu ya Unboxing untuk speaker Mac hitam Dan nanti akan Kita akan tes juga untuk speaker 12 in Versus nya Yamaha di speaker 12 Jadi teman-teman Tes suaranya Atau dengar suaranya sendiri ya Lebih pilih mana Dan harganya akan Saya cantukkan di deskripsi box Ya kita unboxing dulu Oke kita buka dulu dah Nah ini untuk makinya juga maki asli ya Bukan KW-KWN bukan kaleng-kalengan Ini juga ada kartu garansinya Dari PT. Santika Multicaya Buka dulu Ini bukunya Modelnya ada 3 malah Jadi ada 12 TAM 12A 15A Dan TAM 18S 18S Biasa subwoofer Kita buka dulu Oke saya share Enteng yuk Oke kalau Buka ya Ini ada Nah Ini software nih Enteng Bukan enteng sekali Coba ambil Timbangan Modelnya ya Lumayan cakep Oke ini tampilan di belakang ya Oke brother Sebelum kita lanjut video ini Boleh dong Minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru Di channel ini Thanks ya bro Oke kita ambil timbangan dulu Ini untuk beratnya Berapa Itu bawahnya nih Ini untuk Waduh Kancur lagi Timbangan lagi Timbangan lagi Error Disini 12,6 12,6 ya Untuk Kita timbangan lagi Ini error Ini Oh iya 13,1 kilo 13,2 Oh Joruda Oh iya udah tau ya 13,1 kilo Ini beratnya Satu bagi ya Nah untuk di belakang Kita lihat Kita jelasin Disini Tam 12A Speaker 12 in Disini ada Gain Gain buat mix Terus main input Mix output Disini ada Channel 1 dan channel 2 Seperti ini Nanti masuk dari Mixer masuk ke Disini Input di speaker aktif Disini ada on Off nya Terus disini ada grafik Speaker mode nya Seperti apa Oke kita tes dulu Oke Ini untuk mixer Saya pakai Untuk yang MG12XU Mixer analog Nah untuk Dimend out nya Kita kalau pasang Kita seperti biasa Ngambil di stereo out Nah stereo out Sudah Kita nyalakan dulu Mixer nya Nah untuk speaker Ini yang output nya Nah teman-teman Juga sempat ada yang tanya ya Untuk kabel saya pakai apa Ini kabel saya pakai yang Merk Canare Asli Canare Tipe L2B2AT Asli Jepang Original Jepang Nah sekarang kita Beralih ke speaker Untuk speaker Di belakang Untuk speaker Kita masuk di Channel 1 Speaker yang kedua juga sama Nah sekarang kita masuk di Channel 1 juga Setelah pasang Sudah terpasang Kebetulan saya Tidak menggunakan Echolaser Saya mau tes Suaranya seperti apa Kita gak usah pakai Echolaser Jadi murni Dari mixer ke Speaker aktif Nah untuk Gain nya kita buka Dan main nya kita buka juga Disini juga kita buka Nah untuk Speaker mode Saya menggunakan Yang Musik Disini ada Pilihannya ya Musik Live Monitor Dan sub Kita harapkan ke Musik Dan disini ada Input Channel 2 Dan output Output aja Bisa di parallel Atau di Kombin ke Subwoofer Jadi nanti masuk ke Sini Nah kalau nyala Dia ada lampu LED LED nya Nyala hijau Ya sama persis Kalau yang Thumb ini Warnanya warna hijau Kita lihat ya Nah kalau kita gak mau LED nya nyala Tekan Tekan yang Ini Tekan ke dalam Maka LED Tidak nyala Tidak fungsi Cuma LED Nyalakan saja Biar cantik ya Kita tes Suaranya Masih taruh Tengah 2 Nyalanya ya Oke Saya tes Kita coba Musik Yang Ini dulu Buat cek sound Ya Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati oke nah kita tes ini suara dari handphone ya jadi kita tes lagi untuk menggunakan mic external nah sekarang kita pakai yang mic external kita tes dulu oke sudah bunyi kita tes oke kita coba kasih musik selamat menikmati basnya lumayan oke karena bodinya manjang ya kita tes sekarang kita arahin ke live sekarang kita juga arahin ke live untuk live nya kita lihat disini ya disini untuk arah musik basnya lebih keluar dikit ya frekuensi kita lihat disini dari yang mulai 20Hz ya nah ini gelombang frekuensi seperti ini untuk di musik untuk live arah dari basnya agak kurang jadi kita lihat disini juga dan monitor lain lain untuk yang di pengaturan monitor dan sub ini kita bisa lihat ini ini kita bisa lihat untuk grafik frekuensi di mic hitam ini kita tes untuk yang live ya selamat menikmati kita ganti monitor nah ini speaker berarti jadikan di monitor berarti monitor otomatis high nya pasti berkurang kita lihat di monitor mana ini tulisan monitor eh iya pasti ini monitor kita lihat disini high high nya pasti berkurang kita tes ya tadi untuk di mode musik dan live high nya ada kita tes high nya langsung karena biasa kalau dibuat di monitor itu terlalu dekat dengan mic ya ini kan arah panggung biasanya speaker kan monitor nah ini kan monitor di panggung nyanyi nya dekat-dekat panggung makanya high nya dikurangin biar ngefeedback seperti itu fungsi di speaker mode monitor kita arah yang ke sub ya bas nya sampai disini bas nya memang kurang lebih enaknya kalau buat musik biasanya masuk ke musik ini itu fungsi-fungsi mode jadi karakter-karakter suaranya kita bisa lihat di frekuensi oke kita tes sekarang kita pakai musik download ya musiknya teman-teman juga kasih saya lagu ya sekarang kita tes lagu requestan teman-teman ya pakai download ya mas siapa saya gak tahu lupa gak itu sampai selamat menikmati kita kasih high dikit musik selamat menikmati mantap pas nya nandut 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 kita tes itu ya mic terlalu dekat cah 1 2 2 c c c c halo 1 2 c c c c c c g 1 2 c c c c c c c c Kita arahkan untuk yang speaker mode kita atur di monitor Nah biar nggak feedback nih Terlalu deket soalnya nih Nah suara kayak gini kan Halo Uci, nggak terlalu feedback toh 1, 2, tis, tis, tis Kalau kita arah ke musik Tis, tis, tis Saya atur ke musik Nah, ini jarak segini udah feedback nih Udah benging nih C, 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 tis 1, 2, 1, 2 Kasih eh ho sedikit ya O, C C, 1, 2, 1, 2 Bagus, mantap Mikitam Kasih musik Saya nih B, A Tuh 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 Kita cari lagu yang Koplo dah Atau audio kendang Ini Tuh 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke Terima kasih telah menonton 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 Untuk high bassnya tidak terlalu soft ya. Dibanding Yamaha ini. Ci, 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 ci. Kita pindah lagi yang ini. Ci, 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 ci. Ci, ci, ci. 1, 2, 1, 2. Ci, ci, ci. A, ci. Kasih eho sedikit ya. Halo. Ci, ci, ci. Mantep. Ini dua-dua dua speaker-nya ini. Halo, halo, halo. Ini mantep. Ci, ci, ci. Ci, ci. Mantep. Miki dan Yamaha ini ya. Ci, ci, ci. Kalau digabungin dua-duanya, halo, halo, ci, 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 ha, ha, ci, tis, oke, ci, tis, satu, dua. Nah, untuk Mackie-nya sendiri, ini untuk kuatnya 1300 Watt, kelas D, ya. Cukup kenceng, ya. 12 ini tuh 1300 Watt. Nah, untuk yang di biar ini, saya baca speknya itu 1000 Watt, ya. Untuk speknya, nanti teman-teman lebih detail, di cek aja. Untuk Mackie Hitam 12A, dan DBR 12A. Eh, DBR 12A. DBR 12. Jadi, nanti teman-teman cek saja untuk spesifikasi lengkapnya. Kita coba lagi. Deni yang baru, deni yang baru Heria. Deni yang baru, deni yang baruHAM. ini mekitam 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oke untuk speaker aktif disini kita lihat ini untuk mic inputnya kita bisa pakai mic kabel masuk sini semua semua speaker aktif tetap bisa masuk di mic di belakang ini ini ada channel 1 dan channel 2 channel 1 buat dari mixer channel 2 misalnya rapat ya sudah di mixer sudah tidak ada lagi untuk mic nya bisa teman-teman masuk di monitor disini ya Cci agak jauh ini 1, 2 agak terlalu dekat jadi bengung ya kita aringan monitor aja 1, 2, Cci, 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 Cci oke 1, 2, Cidis, 1, 2, Cidis, 1, 2, Cidis jadi bunyi ya kita arahin ke yang Yamaha juga kita coba untuk yang mic-nya disana ada nah untuk Yamaha kita pindah ya ini untuk yang mic line, line mic-nya dia sediakan di jalan 1 jadi kita harus dipindahkan untuk yang dari mixer masuk ke line ini baru untuk yang mic disini ada lambang ini, ada tombol ya kita geser ke mic baru kita atur di sebelah sini nah sudah masuk di mic cable masuk disini sudah bisa ya untuk di speaker aktif ya cik 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 low 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 tis 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 1 2 1 2 1 2 kalau kita tekan di line maka suara tidak akan bunyi atau kecil halo halo jadi harus kita geser ke arah ke line ini baru bisa masuk ya halo 1 2 1 2 untuk yang di mic hitam itu tidak ada ya jadi tidak seperti di Yamaha ada channel 1 itu khusus buat line dari mixer channel 2 itu juga tidak ada tapi yang mic hitam kita coba tes ya 1 2 1 2 nah itu yang tidak ada line khusus buat mic ya halo halo 1 2 1 2 cci 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 tis 1 2 1 2 cci cci tis 1 2 jadi line 1 line 2 juga boleh masuk di inputnya ya oke itu saja untuk review tentang speaker mic hitam ya mic hitam 12 versus yamaha dan reviewnya mic hitam ini dan untuk outer pro silahkan teman-teman cek nanti di deskripsi atau di sebelah sini ya nanti untuk merek outer pro versus yamaha sudah ada videonya teman-teman silahkan cek di sebelah sini ya kita lihat ya untuk harga dan spesifikasi barang silahkan teman-teman cek di deskripsi box oke terima kasih sudah menonton video ini jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah saya Hendra Trianto thanks for watching terima kasih